Hari kedua temuraya orang muda Omi melalui Romobono Omi para peserta diajak untuk mendalami seruan Bapak Paus Franciscus dalam ensiklik Laudato Si Setelah sekitar satu jam mendalami teks ini dan melihat fakta-fakta kerusakan lingkungan para peserta dibawa ke lapangan yaitu ke tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Gunung Tugel Kabupaten Banyumas Di sana kami disambut Pak Wahidin sebagai Direktur TPST Gunung Tugel sekaligus Ketua Kelompok Suadaya Masyarakat atau KSM Tempat ini berhasil mengolah sampah 15-20 ton tiap hari Pengolahannya dimulai dengan proses konveyor yaitu memilah sampah secara manual Sisanya diselesaikan mesin gibrik Mesin ini adalah pemilah sampah organik dan anorganik Sampah organik diolah jadi bahan bakar jumputan padat atau biasanya disebut BBJP dan pakan magot Sedangkan sampah anorganik diolah jadi refuse derived fuel atau kita sebut dengan RDF Kemudian ini dikirim ke PLTU Celacap Anorganik juga diolah jadi batako pengganti pasir dan paping Yang kami injak ini adalah paping blok yang terbuat dari sampah anorganik Rasanya beda dari paping blok pada umumnya Ini serasa nginjak karpet Rasanya agak lembut Keunggulan tempat pengelolaan sampah ini adalah Pengelolaan sampahnya dimulai dari hulu Tengah dan hilir Atas kinerja yang sangat luar biasa ini TPST Gunung Tugel dipercaya menjadi tuan rumah City Window Series Program Smart Green ASEAN CTS Tahun lalu 2023 Akhirnya semoga para peserta Temu raya orang muda OMI Setelah pulang dari sini Semakin peduli terhadap lingkungan Mari kita semua Jadilah agen-agen penyelamat bumi Rumah kita bersama ini Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton